Bab 2081. Ratusan pil obat. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, tidak ada gunanya lagi menolak tangan hantu. Mulai hari ini, kamu akan bergabung dengan korps seniman bela diri untuk sementara. Jika waktunya tepat, aku akan meminta bantuanmu. Setelah Jerry merenung sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata. Tangan hantu dengan cepat menjawab, ya. Setengah jam kemudian, Jerry membawa tangan hantu kembali ke markas besar wilayah Perang Provinsi Pusat. Ketika Kelvin dan orang-orang besar lain dari wilayah Perang Provinsi Pusat mengetahui bahwa tangan hantu akan bergabung dengan korps seniman bela diri, mereka semua terkejut. Bagaimanapun, tangan hantu adalah orang kuat di tahap awal alam surgawa kelas 3 dan prajurit terkuat di tim prajurit saat ini adalah Set Zero, yang baru bergabung beberapa hari yang lalu dan hanya berada di tahap tengah alam surgawa kelas 2. Set Zero, bawa senior tangan hantu ke korps seniman bela diri dulu. Setelah memperkenalkan tangan hantu kepada Kelvin dan yang lainnya, Jerry meminta Set Zero untuk membawa tangan hantu pergi. Kelvin juga membubarkan yang lainnya, hanya menyisakan. Jerry dan Carol di dalam ruangan. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Tidak ada orang luar, Carol baru berkata dengan emosional. Dia berkata bahwa dia tahu Jerry akan baik-baik saja, tetapi dari mata merahnya, dapat mengetahui betapa khawatirnya dia sebelumnya. Jerry tersenyum tipis, menatap Carol dengan mata lembut dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Dia tahu betapa tidak mudahnya Carol selama 10 hari ketika dia menghilang, mencari keberadaannya setiap hari. Sebelumnya, ketika dia masih berada di bawah reruntuhan Gunung Wahan, dia mengetahui bahwa Carol telah membawa orang untuk mencarinya, tetapi kondisinya saat itu sangat mendesak dan dia belum pulih sepenuhnya, sehingga dia tidak dapat muncul menemuinya. Baru saja hari ini, segera setelah dia pulih, Tian Baker menangkap auranya. Kelvin bertanya dengan sungguh-sungguh, Jerry, apa yang sebenarnya terjadi? Jerry menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa menjelaskan terlalu banyak, tetapi bertanya, selama periode ini, tidak ada hal besar yang terjadi, kan? Apa keluarga Bella Diri Kuno ada perbuatan melanggar aturan baru? Dia menghilang selama 10 hari dan keluarga Bella Diri Kuno pasti akan mengetahuinya. Bisa dikatakan dia mewakili dewan tetua, jika dia meninggal akan berdampak besar. Kelvin berkata dengan cepat di Provinsi Pusat, tidak ada seorang pun dari keluarga Bella Diri Kuno yang ditemukan melanggar aturan baru di dunia sekuler. Namun, di empat negara bagian lainnya, ada banyak insiden pelanggaran aturan baru. Bagaimanapun, korps seniman Bella Diri baru saja dibentuk dan untuk hanya diuji-cobakan di Provinsi Pusat saat ini. Tidak ada seorang pun di negara bagian lain yang dapat menekan para prajurit di alam bawah Bella Diri Kuno, jadi ada banyak insiden yang melanggar peraturan baru pun juga normal. Tapi kamu tidak perlu khawatir dewan tetua telah mengatur agar orang-orang pergi ke negara bagian lain untuk membentuk korps seniman Bella Diri saat kamu tidak berada di sini. Setelah korps seniman Bella Diri dibentuk di setiap negara bagian, jumlah pelanggaran terhadap peraturan baru seharusnya berkurang. Jerry sedikit mengangguk, baguslah begitu. Suaranya berubah, hanya saja korps seniman Bella Diri telah menyerap sejumlah besar kultifator biasa dari alam bawah Bella Diri Kuno. Bukankah keluarga Bella Diri Kuno tidak khawatir sama sekali? Aku selalu merasa ada yang tidak beres keluarga Bella Diri Kuno tidak seharusnya tidak melakukan tindakan balasan. Pada titik ini, Jerry mengerutkan kening. Semula di alam bawah Bella Diri Kuno, hubungan antara keluarga Bella Diri Kuno dengan para penggarap biasa sudah sangat tegang bahkan bisa dikatakan para penggarap biasa sangat tertindas oleh keluarga Bella Diri Kuno dan tidak bisa menikmati sumber daya budidaya tingkat tinggi di semua. Kini setelah kedua dunia menyatu menjadi satu, upaya keluarga Bella Diri Kuno untuk mengakar dunia sekuler pun semakin dibatasi, bisa dikatakan sangat tidak berhal. Dalam keadaan seperti itu, Dewan tetua keluarga Bella Diri Kuno ditahan dan korps seniman Bella Diri digunakan untuk menyerap para penggarap biasa yang awalnya berada di alam bawah Bella Diri dan memiliki keluhan dengan keluarga Bella Diri Kuno apa mereka benar-benar tidak khawatir sama sekali. Jerry benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang dari keluarga Bella Diri Kuno bisa tetap tenang. Kelvin berkata dengan suara yang dalam, mungkin keluarga Bella Diri Kuno telah menerima kenyataan ini. Jerry menggelengkan kepalanya, tidak mungkin ini. Dia tahu betul betapa arogannya orang-orang di keluarga Bella Diri Kuno. Setidaknya orang-orang dari keluarga Bella Diri Kuno yang dia temui hampir semuanya memandang rendah orang-orang di dunia sekuler. Mungkin di mata mereka, orang-orang di dunia sekuler hanyalah semut yang mudah diinjak-injak hingga mati. Adapun Dewan Tetua, mereka secara alami takut akan hal itu. Tentu saja, yang sebenarnya mereka takuti adalah kekuatan di balik Dewan Tetua, sebuah kekuatan yang bahkan Jerry tidak mengetahuinya. Tentu saja, mereka hanya mewaspadai kekuatan di balik Dewan Tetua sedangkan orang lain di dunia sekuler tidak memperhatikan sama sekali. Harus diketahui ketika mereka berada di alam bawah Bella Diri Kuno, mereka semua memandang rendah para kultifator terasa, tetapi di dunia sekuler saat ini hanya ada sedikit senaman Bella Diri yang benar-benar dapat menerobos ke alam surgawa. Mungkin mereka sama sekali tidak memperhatikan perang orang di dunia bekules. Saat ini, Charol tiba-tiba berbicara. Jerry mengangguk meskipun Kelvin tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa inilah faktanya. Baiklah, lupakan saja keluarga Bella Diri Kuno untuk saat ini. Kelvin tidak ingin berbicara lebih banyak tentang keluarga Bella Diri Kuno, tetapi memandang Jerry dan berkata dengan cemas, tangan hantu berasal dari alam beker Bella Diri Kuno bukankah tidak begitu pantas untuk membiarkan dia bergabung dengan korps seniman Bella Diri. Charol juga memandang Jerry, mengerutkan kening dan berkata, tangan hantu adalah orang kuat di alam surgawa kelas 3 tingkat tahap tengah. Melihat seluruh dunia sekuler, dia adalah eksistensi teratas jika dia bergabung dengan korps seniman Bella Diri, pada dasarnya kita bisa mengendalikannya. Jerry menggelengkan kepalanya sedikit, Charol, kamu tidak perlu mengendalikannya, kamu hanya perlu memahami bahwa bergabungnya dia dengan korps seniman Bella Diri akan sangat membantu kami. Mengenai pengkhianatan, kalian tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan mengkhianati. Ada satu hal yang tidak dikatakan Jerry, yaitu setidaknya sampai Jerry meninggalkan dunia sekuler, tangan hantu pasti tidak akan mengkhianatinya. Jerry tidak banyak berhubungan dengan tangan hantu, adapun orang seperti apa tangan hantu itu, dia benar-benar tidak tahu betul. Dia hanya tahu bahwa selama dia belum pergi ke alam tengah Bella Diri kuno, tangan hantu pasti akan mematuhi perintahnya. Bagaimanapun, pil obat yang bisa dia berikan kepada tangan hantu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keluarga seni Bella Diri kuno lainnya hari ini. Aku lega setelah kamu mengatakan itu. Charol mengangguk, lalu bertanya, hanya saja, dia adalah orang kuat di tahap awal alam surgawa kelas 3. Posisi apa yang harus dia pegang di korps seniman Bella Diri? Jerry menggelengkan kepalanya, tidak perlu memberinya posisi kekuasaan. Setelah merenung sejenak, dia kemudian berkata, begini saja, beri dia posisi sebagai instruktur dan biarkan dia mengajar para prajurit korps seniman Bella Diri mulai sekarang. Charol mengangguk, oke. Kelvin juga berkata, dengan begini, kamu pasti memiliki cara untuk mengendalikan tangan hantu, maka aku juga lega. Setelah mengatakan itu, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Jerry tersenyum dan bertanya, Komandan Kelvin, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, orang-orang sendiri di sini. Kelvin kemudian bertanya dengan ekspresi malu di wajahnya, Jerry, bisakah kamu membantuku menyempurnakan Pil Draktiger? Jerry tertegun sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum, Komandan Kelvin, kamu seharusnya berada di tahap tengah alam surgawa tingkat pertama sekarang, kan? Untuk meminum Pil Draktiger, kamu harus menunggu setidaknya sampai kamu mencapai puncak alarm surgawa tingkat pertama. Jika memakainya sekarang, bukan hanya tidak bisa membuatmu terobosan, tetapi itu juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada fondasi seni bela dirimu. Kelvin tersenyum pahit dan berkata, Jika tebakanku benar, tidak akan lama lagi kamu akan meninggalkan provinsi pusat, kan? Akan sulit bertemu denganmu lagi setelah kamu pergi, jadi aku ingin menunggu sampai kamu pergi. Sebelumnya, aku tanpa malu-malu memintamu untuk membantuku menyempurnakan Pil Draktiger dan aku akan meminumnya ketika alam seni bela diriku mencapai puncak alam surgawa kelas 1. Kemudian, dia dengan cepat menjelaskan, tentu saja, aku akan menyiapkan bahan obat untuk menyempurnakan Pil Draktiger untukmu. Ternyata begitu. Jerry tersenyum dan mengeluarkan sejumlah besar botol giok dari cincin aksep. Melihat jumlahnya, ada ratusan. Di mata Kelvin dan Charol yang terkejut, Jerry berkata, ini adalah Pil Obat yang telah kupersiapkan untuk wilayah perang provinsi pusat sebelumnya, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga kemanjuran setiap Pil Obat ada instruksi tentang caranya memakainya dan kapan waktu pemakaiannya. Di masa depan, aku akan terus mengirimkan Pil Obat dengan berbagai tingkatan ke berbagai area pertempuran melalui Dewan Tetua. Mendengar ini, Kelvin dan Charol sangat terkejut. Ratusan botol batu giok ini berisi Pil Obat. Bahkan keluarga seni bela diri kuno terkemuka tidak memiliki Pil Obat sebanyak itu bukan. Bagaimana Jerry melakukannya sendiri? Bersambung. Bab 2082 dialah yang datang. Apakah kamu berencana untuk pergi? Setelah hening sejenak, Charol memandang Jerry dengan ekspresi enggan dan bertanya. Kelvin juga menatap Jerry, dengan kengganan yang sama di matanya. Selama Jerry datang ke provinsi pusat, dia membangun otoritasnya di wilayah perang provinsi pusat korps prajurit saat ini bahkan lebih kuat. Bahkan orang kuat dari keluarga seni bela diri kuno tidak berani menyinggung korps prajurit dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa provinsi pusat telah stabil sekarang dan tidak ada yang dapat mengganggu ketertiban provinsi pusat kecuali para ahli top di alam bawah bela diri kuno mengambil tindakan. Jerry mengangguk sedikit, menatap Charol dengan mata lembut dan berkata, kalian seharusnya tahu bahwa aku datang ke provinsi pusat kali ini dengan misi dewan tetua sekarang situasi di provinsi pusat dianggap stabil, sisanya serahkan pada kalian untuk menanganinya. Sekarang, aku harus pergi ke beberapa negara bagian besar lainnya untuk membuat negara bagian lain stabil seperti provinsi pusat secepat mungkin kita semua memikul tanggung jawab yang berat. Mari bekerja samal suatu hari, kita akan bertemu lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Jerry, mata Charol menjadi semakin merah. Kelvin menghela nafas, lalu berkata, kamu benar, kita semua memikul tanggung jawab yang berat. Dibandingkan dengan provinsi pusat, situasi di negara bagian lain sangat buruk dan membutuh kamu di sana. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, kapan kamu berencana pergi. Wilayah perang provinsi pusat kita akan mengadakan pesta perpisahan untukmu. Jerry menggelengkan kepalanya, tidak perlu pesta perpisahan. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan pergi setelah semuanya selesai. Kalian semua harus bekerja keras. Mendengar apa yang dikatakan Jerry, Kelvin juga tidak memaksakannya, dia tahu betul betapa buruknya situasi di negara bagian lain dan tidak perlu terlalu sombong. Kalian mengobrol, aku sibuk dulu. Kelvin melirik carol yang matanya merah, lalu berbalik dan pergi. Untuk sesaat, hanya Jerry dan carol yang tersisa di ruangan itu. Setelah keduanya saling memandang beberapa saat, carol yang pertama berbicara, apakah kamu sudah menemukan wanita itu? Jerry mengangguk, dengan sedikit kebahagiaan di sudut mulutnya, tidak hanya menemukannya dan juga mendapatkan seorang putri yang cantik. Melihat senyum bahagia di wajah Jerry, carol menggigit bibir merahnya rat-rat. Ketika keduanya berternu di wilayah perang, dia sudah tahu Jerry memiliki wanita lain yang tidak bisa dilupakan tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk dekat dengan Jerry, Jerry selalu menjaga jarak dengannya. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk masuk ke dalam hati Jerry. Awalnya, dia masih memiliki pemikiran di dalam hatinya, mungkin saat Jerry kembali ke Jiangsu, wanita itu akan menikah dengan orang lain. Tanpa diduga Jerry menemukan wanita itu. Terlihat memiliki hubungan yang sangat baik dengan wanita itu, tidak hanya itu, dia juga memiliki seorang putri. Dia mengenal Jerry dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih sulit baginya untuk masuk ke dalam hati Jerry kemungkinannya adalah nol. Namun meski begitu, lalu kenapa? Dia masih memiliki peluang. Carol tiba-tiba berkata, Jerry, bolehkah aku memelukmu? Jerry tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa menjawab, hembusan angin harum datang, Carol sudah melangkah maju, memeluknya dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Jerry secara tidak sadar ingin mendorong, tetapi sebelum. Dia bisa mendorong, dia mendengar Carol berkata dengan lelah, biarkan aku bersandar padamu dengan tenang untuk sementara waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Carol, tangan Jerry baru saja diulurkan perlahan diletakkan di punggung Carol. Bukannya dia tidak mengetahui pemikiran Carol tentang dinnya, bahkan bisa dikatakan Carol sangat cocok untuknya, namun sayang sekali Lesi melangkah ke dalam hatinya sebelum Carol. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa memiliki wanita kedua di dalam hatinya, dan dia hanya bisa memenuhi kebaikan Carol padanya. Lima menit penubir lalu dengan tenang seperti ini sebelum Carol meninggalkan pelukan Jerry, menatap mata Jerry dengan mata merah, dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena wanita itu, maukah kamu menerima perasaanku padamu? Mata Jerry jernih, dan dia bertemu dengan mata Carol dan berkata, Carol, tidak banyak bagaimana jika di dunia ini. Aku hanya tahu bahwa sekarang, selain dia, hatiku tidak bisa menerima wanita lain lagi. Carol tampak mencela diri sendiri dan matanya sedikit basah, tapi dia masih menahan air matanya. Dia memelototi Jerry dan berkata dengan marah, Jerry, jangan sentimental. Aku hanya bertanya dengan santai. Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan menyukaimu, kan? Melihat Carol berpura-pura menjadi kuat, Jerry merasa semakin tidak nyaman. Dia memaksakan senyum, lalu mengeluarkan cambuk perak bersinar dari cincin aksep. Jerry menyerahkan cambuk itu kepada Carol dan berkata, cambuk spiritual ini diberikan kepadamu. Cambuk spiritual ini adalah senjata spiritual yang sebelumnya dia peroleh dari cincin aksep. Seni bela diri nomor 1 Paul Baker itu hanya senjata spiritual tingkat rendah, itu adalah harta yang sangat berharga bagi para pejuang di dunia sekuler. Bentuk cambuk ini sangat disukai wanita, Carol hanya kekurangan senjata spiritual yang praktis, sehingga cambuk spiritual ini sangat cocok. Benar saja, saat Carol melihat cambuk spiritual ini, matanya penuh suka. Karena kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan sopan menerimanya. Carol mengambil cambuk spiritual begitu saja dan melambaikannya ke udara. Pelak, cambuk spiritual mengeluarkan suara tajam yang menembus udara. Mata Carol berbinar dan dia berkata dengan terkejut, memang senjata spiritual, benar-benar kuat. Aku merasa kekuatanku menjadi lebih kuat. Bahkan jika aku bertarung melawan orang kuat di tahap awal tahap kedua alam surgawa tingkat, aku tidak akan ketinggalan. Jerry, kamu memberiku hadiah yang sangat berharga, bagaimana aku membayar kembali ini? Setelah dia merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum jahat, bagaimana denganmu, izinkan aku menyerahkan hidupku padamu? Sudut mulut Jerry bergerak-gerak, dan dia berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, masih ada yang harus aku tangani, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Setelah dia pergi, senyuman di wajah carol menghilang dan wajahnya penuh kesedihan melihat cambuk spiritual di tangannya, air mata mengalir tak terkendali. Provinsi Pusat, Keluarga Setiawan Di rumah besar Keluarga Setiawan, tidak ada keramaian seperti biasanya. Hanya ada tiga atau lima pelayan Keluarga Setiawan, berdiri dengan bosan, sepertinya tidak melakukan. Kakek, apa Keluarga Setiawan benar-benar akan berakhir? Di samping aliran sungai buatan, mata pipi memerah, dia menatap lelaki tua yang berdiri di tepi sungai dengan bingung dan bertanya. Orang tua itu tidak lain adalah kepala Keluarga Setiawan, Soni Setiawan. Selain pipi, Charolin juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia menatap Soni dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Keluarga Elizabeth tidak akan mengabaikan Keluarga Setiawan. Ayahku pasti akan meyakinkan anggota keluarga untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Keluarga Setiawan. Soni menghela nafas, menoleh untuk melihat kedua cucunya, dan berkata sambil tersenyum masam, sejak Keluarga Setiawan menolak permintaan keluarga Pandora bela diri kuno untuk menjadi selir, Keluarga Setiawan mulai jatuh ke dalam kehancuran sekarang, tidak ada yang bisa membantu Keluarga Setiawan. Pipi berkata dengan cepat, Kakek, bukankah Miko Pandora dan Jason Pandora serta putranya telah dibunuh oleh tetua keempat? Apalagi yang harus kita takuti. Selain itu, dengan bantuan Keluarga Elizabeth, Keluarga Setiawan kita pasti akan menjadi mampu bertahan hidup. Caroline juga buru-buru berkata, Yal ayah dan anak Keluarga Pandora sudah meninggal, siapa lagi yang bisa mengancam Keluarga Setiawan. Soni menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi enggan, banyak kekuatan yang mengawasi Keluarga Setiawan. Penargetan Keluarga Pandora terhadap Keluarga Setiawan hanya memberi mereka yang mengawasi Keluarga Setiawan kesempatan untuk bergabung untuk menghadapi Keluarga Setiawan. Keluarga bela diri kuno Keluarga Pandora sudah tidak bisa mengancam kita, tapi bagaimana kekuatan yang telah mengambil tindakan terhadap Keluarga Setiawan bisa berhenti. Saat ini, perusahaan-perusahaan di bawah Keluarga Setiawan telah menghadapi berbagai masalah. Semua masalah ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan mereka tidak akan menyerah sampai Keluarga Setiawan diinjak-injak. Menilai dari situasi Keluarga Setiawan saat ini, aku khawatir mereka tidak akan mampu bertahan selama tiga hari. Charolin dan Pipi sama-sama memiliki wajah yang suram. Apakah Keluarga Kaya yang dulunya berada di urutan kedua setelah kekuatan top di provinsi pusat benar-benar akan dihancurkan? Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari dengan gembira, permimpin keluarga, tetua keempat ada di sini. Bersambung.